Assalamu'alaikum semuanya, selamat malam, apa kabar? Bisa didengar ya suara saya di sana? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Oke, saat ini sudah ada 15 peserta. Bisa kita mulai ya. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan mengenai, kita membahas satu-satu ya, mengenai hal-hal yang terkait dengan essential variable di WPS. Oke, kalau yang kemarin sudah kita bahas, contoh di AWS, ada WPS pre-kualifikasi sama WPS kualifikasi, saya rasa hal-hal yang terkait dengan joint design, hal-hal yang terkait dengan base metal, filler metal, dan sebagainya, saya anggap sudah cukup paham. Nah, sekarang kita akan membahas yang biasanya di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu kurang dibahas dengan detail gitu, yaitu mengenai pre-hit, interface, dan mungkin sedikit mengenai PWHT gitu. Ini agak khusus, kenapa agak khusus ya? Sebenarnya kadang-kadang kalau kita ngobrolin essential variable kan banyak sekali ya, kalau di WPS gitu, essential variable cukup banyak. Nah, untuk kali ini, asumsinya adalah rekan-rekan semua di sana sudah paham dengan base metal itu apa, joint design itu seperti apa gitu. Nah, kita sekarang lebih sedikit detail di bagian-bagian yang biasanya sih memang kurang didalemi gitu ya, kurang didalemi. Walaupun mungkin ada, teman-teman, kadang-kadang hanya sekilas saja gitu ya, itu mengenai pre-hit dan interface. Seperti apa? Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja, saya mulai dari share screen dulu. Seperti biasa, kalau semuanya nanti ada pertanyaan, langsung saja bertanya ya. Langsung saja bertanya, oke. Oke, saya mulai dari pre-hit ya. Saya mulai dari pre-hit dahulu. Dari pre-hit. Pre-hit ada di yang paling ini ada di AWS. Oke, AWS. Sebentar, dia biasanya di yang paling sering. Saya buka AWS ini. Saya buka AWS. Saya buka AWS ya. Oke, kita mulai di AWS, kita mulai di close A3 mengenai pre-qualifikasi WPS ini. Dan sekilas saja kita lihat di sini yang terkait dengan pre-hit. Kalau terkait dengan pre-hit, itu di tabelnya, tabel 3.3. Oke, kita lihat di tabel 3.3. Ya, ini. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan pre-hit. Oke, pre-hit untuk di tabel 3.3. Mau noah, di sana bisa terlihat ini screen-nya dengan baik? Ya, Pak. Mantap. Mantap. Bisa ya? Oke ya, terima kasih. Oke, ini adalah kalau dahulu di pelajaran kode 1 untuk ngobrolin pre-hit sama interface, itu biasanya di AWS diatur di tabel 3.3. Tapi sebelum kita ngebahas ini, saya memastikan dahulu ya, karena kan kadang-kadang ada juga sudah lama, tidak belajar lagi, gitu. Mungkin ada yang lupa mengenai pre-hit itu apa dan interface itu apa. Oke. Saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan semua di sana. Ada yang tahu pre-hit itu apa? Ada yang tahu, pre-hit pada saat pemanasan sebelum mengelas, Pak? Pemanasan sebelum mengelas, Pak. Oke, bagus sekali. Dengan siapa? Safril, Pak. Safril. Ya, terima kasih, Safril. Safril, ya. Ya, pemanasan sebelum bilas ya. Itu pre-hit ya, sederhana seperti itu. Oke. Terus ada yang tahu mengenai interface? Interface itu apa? Panas weldingan, interface, Pak. Panas weldingan, interface. Oke, bagus sekali. Safril lagi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Safril. Oke. Ya, ini adalah panas weldingan antarpas. Oke, terutama sebelum, sesaat sebelum mengelas, gitu ya. Panas weldingan antarpas sebelum mengelas ke pas yang berikutnya. Oke, saya ulang lagi. Jadi, pre-hit itu adalah sebelum kita mengelas, sebelum kita mengelas, di bagian dari base metalnya yang mau kita las, itu kita berikan pemanasan. Dikasih panas dulu ya, dikasih panas, itu pre-hit. Itu adalah pre-hit. Dan kedua, kalau udah pre-hit, habis itu kita ngelas ya. Kita ngelas. Biasanya kalau kita ngelas bentuknya groove, kita ngelas bagian rootnya dulu. Kita ngelas bagian rootnya dulu. Kita las rootnya selesai. Rootnya selesai. Itu berarti pas pertama kan ya? Berarti pas pertama. Oke, sebentar ya. Oke, itu adalah pas pertama. Nah, setelah pas pertama, lanjutnya kita ngelas ke kelas berikutnya. Pas berikutnya. Nah, sebelum kita ngelas ke yang pas berikutnya, atau pas yang kedua, itu diukur dahulu temperaturnya di bagian, las-lasan di bagian root yang tadi kita las. Nah, pada saat kita mengukur temperaturnya itu, kita bilang temperaturnya sesaat sebelum kita mengelas pas yang kedua, itu namanya adalah interpass temperatur untuk pas yang kedua. Nah, lanjutnya interpass temperatur yang pas yang ketiga, begitu juga, lanjutnya begitu juga. Jadi, intinya adalah pengukuran temperatur di antara pas satu dengan pas yang lainnya. Pas apa ya, pas dari weldingan. Oke, sekarang gini, kalau kita ngobrol di AWS, itu kita ngobrol di tabel 3-3, yang kita dapatkan adalah dengan material yang sudah ada ya. Material yang sudah ada, ini material yang sudah ada. Setelah itu, kita bisa melihat langsung ke sebelah kanan. Contohnya, contohnya kita mau ngobrol yang paling sering kepakai, ASTEM A36 ya, ini paling sering dipakai gitu ya. Kalau kita menggunakan prosesnya SMAW, ini prosesnya SMAW, setelah itu tebalnya, contohnya, dalam ini kita pakai tebalnya adalah 25 atau 1 inci, 25 mili ya. 1 inci, nah berarti 25 atau 1 inci ada di sini ya, 20 sampai 38, oke, nah berarti berapakah interface-nya, sorry, sorry, berapakah preheat-nya yang harus kita berikan, di sini kita baca, di sebelah kanan, yang ini adalah, sebelum kita mengelas, pastikan kalau kita ASTEM A36 dengan tebal 25 mili meter, maka sebelum kita mengelas, ya, sebelum kita mengelas, sebelum kita mengelas root, pastikan bahwa si material itu sudah dipanasin dahulu, dipanasin sampai suhunya adalah di sini tertera 65 derajat Celcius. Oke, ini adalah kalau kita menggunakan AWS, AWS untuk pre-qualifikasi, pre-qualifikasi untuk tabel 33 gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, bagaimana dengan standar-standar yang lain, apakah standar-standar yang lain seperti ini juga kah, atau beda kah, atau bagaimana, nah kita akan tinjau di sini, kita akan tinjau ya. Nah untuk saat ini kita lihat kalau di AWS tabel 3.3, cara membacanya seperti itu. Tadi ya saya ulang ya, kalau SMAL di sini adalah, kategorinya adalah yang A ini. Oke, setelah itu, contohnya A36. Saya pakai di sini A36 ini, A36 di atas. Oke, yang ini A36. Setelah itu, pengelasannya contohnya adalah SMW. SMW, setelah itu dia tebalnya adalah 25 mili, berarti di antara ini, di antara 20 sampai 38, maka didapatkan bahwa pre-heat yang harus diberikan adalah 65 derajat Celcius. Oke, ini Celcius ya. Oke, ini bisa dipahami di sini ya, kalau semua pre-heat di AWS seperti itu. Sekarang, kalau menurut ternyata gitu, kalau kita bikin WPS-nya, bikin WPS-nya adalah bukan pakai WPS-nya si AWS. Contohnya kita menggunakan WPS-nya punyanya ASME. ASME, di kode 2 udah belajar pakai ASME ya. Oke, pakai ASME. Maka, kalau ASME sebaiknya nanti menentukan pre-heatnya juga pakai standarnya yang digunakan ASME juga gitu. Walaupun boleh juga sih pakai yang punya AWS juga boleh juga gitu ya. Tetapi disarankan kalau WPS-nya ASME, pakai aturannya, aturannya punyanya ASME juga. Oke, nah kalau semua punya ASME, sekarang kita pelan-pelan yang lihat ya. Kalau punya ASME, ya. Kalau dipunya ASME, maka kita harus membuka, kalau kemarin waktu di pelajaran kode 2, itu kalian belajarkan ASME section 9 ya. Ya, benar, ASME section 9. Oke, nah, kalau di sini untuk pre-heating dan sebagainya, itu di ASME diatur di ASME section 1. ASME section 1, gitu. Di bagian, kita bilang namanya A100. Di bagian A100. Oke, saya ulang lagi. Kalau pre-heat di ASME, itu diatur di ASME section 1 di A100. Terus bagaimana di sana diaturnya? Diaturnya, semoga masih ingat-ingat kemarin pas lagi pelajaran kode 2. Oke, kita langsung saja, kita langsung ke bagian yang ini. Oke, kebetulan saya sudah buka ASME section 1. Mana ya, ASME section 1. Oh, ini adalah ASME section 1, saya sudah buka di sini. Oke, ya ini. Ini ASME section 1. Nah, mengenai pre-heating, dia diatur di A100. Diatur di A100. Oke, saya pelan-pelan di sini ya. Oke. Nah, di sini diaturnya adalah di A100.4. Itu adalah minimum temperatur untuk pre-heating. Pre-heat, gitu. Pre-heat ya, pre-heat seperti itu. Oke. Kita mulai dari ASME dahulu ya. Maka di ASME di sini, semoga masih ingat waktu pelajaran kode 2. Di ASME di situ dikenal adalah namanya P-number. Semoga masih ingat P-number. Dan ada juga group number. Ada P-number dan group number. Semoga masih ingat ada P-number dan group number. Oke ya, P-number dan group number. Oke. Bagi yang... Oke, saya mau tanya dahulu. Masih ingat nggak dengan di ASME? Ada P-number dan group number? Oke, masih ingat? Ingat, Pak. Ingat ya? Oke, kalau semua nggak ingat nggak apa-apa. Kita pelan-pelan lagi. Oke, semoga ingat. Saya buka lagi ya. Saya buka. Kalau semoga nggak ingat. P-number sama group number. Saya buka nih ya. ASME section 9 ya. Ini adalah ASME section 9. Oke. Saya buka pelan-pelan di sini. Ini saya buka. Kebetulan di sini ada... Ini nih. Tabel QW, QB 422. Nah, ini paling sering dibuka nih kalau belajar ASME. ASME section 9. Nah, di sini ya. Ada QW, QB 422. Contohnya, sekali lagi. Contoh yang sama. Kita pakai A36 ya. Kalau A36. Maka di sini, ini adalah... Ini nih. Ada P-number. Ada tulisan di sini P-number. P-numbernya 1. Oke. Dan group number-nya juga. Group number-nya 1. Oke. Berarti kalau A36 ini contohnya adalah P-numbernya 1. Group number-nya 2. Eh, sorry. Group number-nya 1 juga. Sorry. Contohnya lagi. Kalau sumama di sini A105. A105 ini adalah P-numbernya 1. Group number-nya 2. Dan sebagainya. Kita bisa lihat lebih detail. Di sini ada banyak. Mungkin ada 8 tabel gini ya. Di bawah. Di bawahnya cukup panjang. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lanjut ya. Tadi ya. Saya balik lagi ke asma seksinya 1. Di sini dikatakan. Kalau P-number 1. Groupnya. Group number 1, 2, 3. Oke. Oke. Dia diberikan pre-heat 80 derajat. Jika... Jika kedua materialnya itu memiliki karbon konten. Karbon konten. Atau karbonnya. Karbonnya melebihi 0,3%. Jadi kalau sumama karbonnya lebih dari 0,3%. Dia diberikan pre-heat 80 derajat Celcius. Atau di sini N. Dan thickness-nya. Ketebalannya melebihi. Excess itu melebihi. Melebihi 1 inci. Oke. Jadi kalau... Kalau sumama materialnya memiliki karbonnya lebih dari 0,3% Dan ketebalannya lebih dari 1 inci. Atau 25 mili. Maka di sini diberikan pre-heatnya adalah berapa? 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius. Terus di sini. Nah ini bahasa dari bahasa kode atas standar. Dan pre-heatnya diberikan 50 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Jika untuk material yang lainnya di grup ini. Untuk material yang lainnya di grup ini. Sebagai contoh. Saya mau bertanya nih. Sebagai contoh ya. Ini kalimpannya sedikit membingungkan. Oke. Gak apa-apa. Sebagai contoh. Saya punya. Ternyata dia materialnya adalah P number-nya 1. Group number-nya juga 1. Sempam aja. P number 1. Group number-nya 1. Terus. Ternyata karbonnya. Di situ ada karbonnya. Ternyata 0,35 derajat Celcius. 0,35 persen. 0,35 persen. Oke. Dan. Ketebalan yang saya mau las. Itu adalah 30 milimeter. Semama 30 milimeter. Oke. Berarti dia lebih dari 0,30. Berarti tadi 0,35 ya. Dan ketebalannya juga lebih dari 1 inci. Jadi maka pre-heat yang harus saya berikan adalah berapa? Kalau dari kata-kata ini. Pre-heat yang harus kita berikan adalah sebesar? 80 derajat Celcius, Pak. Sebesar sekali. Nah sekarang contoh yang kedua. Masih materialnya sama. Materialnya tadi. 0,35 persen karbonnya. Contohnya. Tetapi tebalnya adalah cuma setengah inci. Atau 12 mili. Tebalnya cuma setengah inci. Atau 12 mili. Maka berapa pre-heat yang harus saya berikan? Dia terpenuhi nggak syaratnya? Kalau di sini ada kata-kata N ya. Dan. Kalau dan berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Kalau di sini yang terpenuhi cuma satu. Dia di atas 0,30 persen. Cuma ketebalannya. Dia ternyata kurang ya. Kurang dari 1 inci. Kurang dari 25 mili. Maka ini yang kedua nggak terpenuhi. Kalau keduanya nggak terpenuhi. Berarti dia termasuk material yang jenis yang lain. Nah kalau dia material yang tadi. Karbonnya lebih dari 0,30 persen. Contohnya 0,35. Dan ketebalannya ternyata kurang dari 1 inci. Maka otomatis dia pakai yang 10 derajat Celcius untuk pre-heatnya. Pre-heatnya 10 derajat Celcius. Bisa dipahami di sini? Bisa ya? Kok hinding? Bisa Pak. Oke bisa ya. Oke nah sekarang lagi berikutnya. Kalau berikutnya kalau seumama karbonnya ternyata kurang dari 30. Contohnya karbonnya 0,2 persen. 0,2 kan kurang dari 0,3 ya. 0,2 persen. Dan ketebalannya juga kurang dari 1 inci. Contohnya setengah inci lah gitu ya. Atau 12 mili gitu. 12 mili. Oke maka dua-duanya nggak terpunuhi di sini. Maka pre-heatnya yang dipakai adalah 10 derajat Celcius. Itu pre-heat. Oke mungkin ada bertanya. Pak suhu kita di ruangan kan ini lebih dari 10 derajat Celcius gitu. Perlu dikasih pre-heat nggak? Sekali lagi kenamanya pre-heat itu adalah temperatur minimal dari si pengelasan ya. Kalau kita sudah di ruangan yang lebih dari 10 derajat Celcius. Saratnya 10 derajat Celcius. Maka dia harus nggak harus di pre-heat. Karena dia otomatis materinya sudah lebih dari 10 derajat Celcius ya. 10 derajat Celcius. Oke bisa dipahami ya. Oke. Ya mohon maaf ini kita belajar membaca kode kembali. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua. Sekarang yang kedua. Ini ada beberapa. Saya kasih contoh lagi yang. Nanti grup lainnya bisa dibaca di sini ya. Di sini nih. Di sini bisa dibaca. Ini saya sudah upload di learning. Kalau untuk baca-baca. Bacanya seperti ini. Saya memberikan satu contoh yang lain. Contohnya yang mana ya. Yang ini nih. 104.3. Kalau P number-nya ternyata 4. Grup-nya adalah 1 atau 2. P number-nya 4. Grup number-nya adalah 1. Atau grup number-nya 2. Oke. Maka di sini disatakan. Pre-heat-nya diberikan 120 derajat Celcius. Jika materialnya memiliki kekuatan tensile atau kekuatan tarif melebihi, ekses ini melebihi, melebihi 410 mega pascal. 410 mega pascal. Nah di sini ada hati-hati. Di sini ada kata-kata or. Or itu berarti? Atau ya. Atau. Nah. Or itu atau. Atau ketebalan dari joinan melebihi dari setengah inci. Nah kalau ada kata-kata or atau. Maka harus pilih salah satu. Milih salah satu. Sebagai contoh gitu ya. Contoh siapa? Mungkin salah satu dari rekan kalian gitu. Semama lagi di. Kalian punya. Punya ini. Apa? Punya pilihan dari orang tua gitu ya. Mau dijodohin nih contohnya gitu ya. Mau dijodohin ya. Siapa ya? Anggaplah satu orang dari kalian. Anggaplah namanya Andi. Saya nggak tahu di kalian dari namanya Andi nggak. Andi ternyata mau dijodohin sama orang tuanya. Milih dua orang. Namanya Catherine atau namanya Sylvie gitu. Catherine atau Sylvie gitu. Nah kalau ada kata-kata Catherine atau Sylvie. Berarti si Andi itu harus milih salah satu kan. Milih Catherine atau milih Sylvie. Gitu kan. Karena ada kata atau. Tapi kalau semua dijodohkan Catherine dan Sylvie gitu. Nah kalau ada kata-kata dijodohkan. Ada Catherine dan Sylvie. Ada kata-kata dan. Kalau ada kata-kata dan berarti dia harus milih. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke ini segedar-segedar contoh saja. Tapi jangan dibawa. Dibawa ini ya. Wah Bapak ini ngomongin. Jodoh kok bisa melebihi dari satu gitu ya. Saya nggak ke arah sana dulu ya. Tapi ini di sini mengoblin kata atau. Kalau ada kata-kata atau. Berarti kita harus boleh milih salah satu. Satu. Ya salah satu. Nah di sini juga sama. Kalau cuma materialnya adalah. P-numbernya di sini. Kalau. Kalau materialnya melebihi. Melebihi dari 410 MPa. Pilih salah satu. Atau. Ketebalannya melebihi dari setengah inci. Atau 13 mili ya. Atau 12,5 mili lah gitu. Pilih salah satu. Maka. Preheat yang diberikan adalah. 120 derajat. Celcius. Nah terus kalau berikutnya. Kalau yang lainnya. For other material in this grouping. Maka dipakai 10 derajat Celcius. Seperti dengan yang tadi yang di atas. Begitu ya. Sebagai contoh. Ternyata di P-number nomor 4 sama grup 1-2. Anggaplah satu material. Dia P-number nomor 4. Grupnya grup 1. Dia memiliki tensile. Tensile-nya adalah. Tensile-nya adalah melebihi dari 410. Contohnya adalah 490 MPa. Tensile-nya melebihi 490 MPa. Contohnya adalah 490 MPa. Berarti dia sudah melebihi ya. Kalau dia sudah melebihi. Berarti langsung saja. Preheat yang digunakan adalah. 120 derajat Celcius. Seperti itu ya. 120 derajat Celcius. Ya langsung saja. Di sini langsung saja. Nggak ngelihat ketebalannya gimana. Nggak ngelihat ketebalannya. Atau kalau semua di sini. Atau ternyata. Satu material lain. Material yang lain lagi. Material yang lain lagi. Ternyata di P-number nomor 4. Grupnya grup 1. Atau grup 2 gitu. Tapi ternyata dia. Kekuatan tariknya. Nggak melebihi 410. Anggaplah dia kekuatan tariknya adalah. 400. 400 MPa. 400 MPa kan kurang dari 410 ya. 400 MPa kurang dari 410. Maka. Tapi ternyata. Tapi ternyata ketebalannya. Ketebalannya adalah melebihi dari setengah inci. Contohnya ketebalannya satu inci gitu. Walaupun dia 400 MPa. Dia kurang. Tapi kalau ketebalannya melebihi dari satu inci. Contohnya di sini anggap satu inci gitu ya. Contohnya 25 mm gitu loh. Satu inci. Maka. Sia sama dia. Di sini dipakai. Perihitnya adalah 120 derajat Celcius. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini cara membacanya Asme. Saya mau tanya ke rekan-rekan semua di sana. Untuk bacanya Asme. Kalimatnya sedikit ya. Kalimatnya sedikit. Tetapi cara mengartikannya lebih ribet daripada mengartikannya. Yang AWS tadi ya. Iya nggak? Kalau Asme. Kata-katanya di sini simpel sedikit. Tetapi mengartikannya bisa sedikit lebih ribet. Maka di sini pelan-pelan. Di sini ada kata-kata or. Atau ada kata-kata end gitu. Di sini ada sesuatu yang harus kita artikan dengan seksama. Nah ini kalau baca Asme kadang-kadang kata-katanya seperti ini cukup sering. Cukup sering adanya. Makanya namanya baca kode. Baca apa. Kita harus pelan-pelan. Dan kalau semua nggak paham. Jangan sungkan untuk berdiskusi gitu. Jangan sungkan untuk berdiskusi. Untuk bertanya gitu ya. Dengan rekan-rekan kalian. Oke. Sebentar ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Atau saya mau tanya dulu. Cara menjelaskan saya membingungkan nggak? Tidak Pak. Jelas Pak. Bisa dipahami ya. Mohon ya. Nanti kalau semua. Jelas Pak. Terima kasih ya kalau ini. Oke. Terima kasih. Kalau membingungkan atau kurang bisa pahami. Saya akan coba lebih pelan lagi gitu. Oke. Dan untuk pre-hit di Asme diatur. Di selanjutnya ada di sini gitu. Ada cukup banyak. Bisa dilihat lanjutnya. Ini tergantung sama P number dan group number. Semoga masih ingat di waktu di pelajaran kode 2. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan. Oke. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi. Ini kalau punyanya. Tadi Asme titik 1. Nah sekarang kalau semua pemrosesannya menggunakan. Contohnya di pipa ya. Contohnya kalau semua kita mau ngelas pipa nih. Kalau ngelas pipa. Kalau mengelas pipa biasanya standar yang digunakan itu. Kita menggunakan B. Kalau kemarin kan udah belajar Asme section 9 ya. Asme 9. Dan Asme section 5 ya. Asme 5. Nah sekarang kita sedikit bersinggungan. Dengan contohnya kalau kita mengerjakan pipa nih. Kalau menggunakan pipa. Yang di last pipa nih contohnya. Maka di sini kita menggunakan standar adalah B31.3. Oke. B31.3. Oke. Ini sini. Nah di sini. Ada yang memudahkan bentuknya udah tabel kayak gini. Bentuknya tabel. Tabel kayak gini. Nah. Mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di AWS tadi. Oke. Sebagai contoh ya di sini. Sebagai contoh di sini. Dia kalau P number-nya. Oke. Base metal-nya. P number. P number-nya 1. Terus. Ketebalannya nih. Kalau ketebalannya. Kalau ketebalannya lebih dari. Atau. Sorry. Bukan lebih dari nih. Kurang dari ya. Aduh. Saya salah baca nih. Kalau dia carbon steel. Oke. P number 1 itu carbon steel. Kalau ketebalannya kurang dari atau sama dengan 25 mili. Berarti. 25 milinya ikut ya. Maka di sini. Minimum temperatur untuk pre-heatnya. Untuk pre-heatnya adalah 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Oke. Nah sekarang. Kalau tadi masih yang sama. P number-nya 1. Carbon steel. Kalau ketebalannya lebih dari 25. Tetapi. Tetapi. Karbonnya. Persen karbonnya. Kurang dari 0,3. Maka. Pre-heatnya tetap. 10 di sini. Pre-heatnya. 10. Nah sekarang. Lanjut. Hampir sama dengan yang tadi. Ada ideas. Kalau dia tebalnya lebih dari 25 mili. Atau lebih. Ya 25 mili. Dan. Persen karbonnya. Lebih dari 0,3. Maka di sini. Pre-heat yang digunakan adalah. 95 derajat Celcius. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi di. Asme section 1. Kalau asme section 1. Tadi 80 derajat Celcius ya. Kalau di sini adalah 95 derajat Celcius. Mungkin karena ini pipa. Jadi. Memang bentuknya sedikit beda. Kurang lebih bacanya seperti itu. Kurang lebih bacanya seperti itu. Sebagai contoh saya ngobrol yang lain. Contohnya yang mana ya. Yang ini nih. P number-nya. Contohnya P number 3. Ini masuk baca paduan. Baca alloy. Dengan chrome kurang dari setengah persen. Kalau dia kurang dari setengah inci. Atau 13 mili. Terus di sini. Ini tensile ya. Atau kekuatan tariknya. Kekuatan tariknya dia kurang dari. 450 megapaskal. Maka di sini. Pre-heatnya adalah. 10 derajat Celcius. Sekarang berikutnya. Kalau. Dia lebih dari. 13 mili. Tetapi. Tensalnya juga kurang. Tapi tensalnya kurang. Kurang dari 450. Maka di sini. Pre-heatnya yang digunakan adalah. 95 derajat Celcius. Dan berikutnya. Kalau. Dia melebihi 450 megapaskal. Pre-heatnya adalah. 95 derajat Celcius. Nah gitu. Dan lain sebagainya. Ini semua bergantung dengan. P number. Ketebalan. Dan kalau di sini ada bergantung dengan. Ke persen karbon. Atau bergantung dengan. Ini. Kekuatan tarik dari materialnya. Tensial strength dari materialnya. Seperti itu. Nah ini adalah minimum temperature. Nah kalau bentuknya tabel kayak gini. Lebih mudah dibaca. Lebih mudah dibaca. Lebih mudah dimengerti. Daripada. Kalau yang tadi. Bahasa yang sebelumnya. Bahasanya yang di section 1. Agak sedikit. Apa ya. Baru pelan-pelan. Membacanya. Kalau yang di sini bisa dipahami ya. Preheatnya. Punyanya ASME B31.3. Untuk piping. Gimana? Di sana bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Terima kasih. Kalau semua mau gak paham. Bilang gak paham ya. Gak apa-apa. Nanti biar saya jelasin lagi. Lebih kelan lagi. Oke. Ini adalah preheat. Untuk. Di AWS sama di ASME. Nah sekarang. Saya ngobrolin preheat lagi. Kalau semua mau WPS yang kalian gunakan adalah WPS-nya menggunakan standar yang lain lagi. Yang lain lagi. Contohnya menggunakan standar ISO. Kalau dia menggunakan ISO. Nah kalau menggunakan ISO. Di sini kita gak menggunakan tabel. Gak menggunakan kayak tadi. Gak menggunakan seperti paragraf-paragraf kayak gini ya. Tapi kalau ISO kita menggunakan perhitungan. Oke. Nah saya sudah siapkan di sini. Ini kalau menggunakan ISO. ISO di sini. Semoga di sana. Apa. Kelihatan. Nah kalau semua mau ISO di sini. Dia menggunakan perhitungan. Nah ini adalah formulanya. Atau rumusnya ya. Rumusnya. Tapi tenang saja. Kalian kalau semua mau ngitung ISO kayak gini. Ini apa ya. Ini kan ngitung kalau pakai kalkulator kan ribet banget ya. Ribet banget. Tapi saya sudah bikinkan. Ini di Excel gitu ya. Ini adalah untuk punyanya ISO. Jadi kalau dia menghitung temperatur free heat. Itu pakai persamaan ini. Persamaan ini adalah. Ini ada 697 dikalikan CET. Apa itu CET? CET itu nama lain dari karbon ekvivalen. Karbon ekvivalen. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua di sana. Sudah pernah tahu istilah karbon ekvivalen? Sudah pernah dengar? Belum. Belum. Belum dengar ya? Oh belum dengar ya? Oke. Karbon ekvivalen. Oh belum pernah ya? Di kode 1 kode 2 nggak pernah diajarin ya? Tidak pak. Nggak ya? Oke. Oke kalau begitu. Saya tarik nafas dahulu dulu ya. Oke karbon ekvivalen. Oke. Kita sama-sama melihatnya. Oke karbon. Ekuivalen. Jadi kalau semuanya kalian beli material. Di materialnya itu ada. Di materialnya itu ada. Kita bilang sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya. Di sertifikatnya itu sendiri nanti ada. Ada. Nanti saya buka. Oke. Nah. Ini adalah persamaan dari karbon ekvivalen. Misalnya kalau punya IIW ya. Karbon ekvivalen dihitung ya. Dari persen karbonnya itu berapa. Ditambah dengan persen mangannya itu berapa. Persen kromnya itu berapa. Persen molybdennya berapa. Fanadiumnya berapa. Dibagi 5. Ditambah lagi dengan persen nikelnya berapa. Persen Cu itu tembaga. Persen tembaganya. Tembaga. Ya. Itu berapa dibagi 15. Ini adalah karbon ekvivalen. Ini contohnya ini ada bermacam-macam jenis. Untuk karbon ekvivalen. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah. Ini CET ini adalah karbon ekvivalen ini ya. Ini dihitung dulu. Tapi biasanya kalau beli material sertifikat. Ini ya. Kalau beli material sertifikat. Oke. Saya coba ini ya. Searching aja. Mail Certificate. Easy ya. Oke. Mail Certificat ya. Nah ini. Ini contohnya kalau kita beli baja nih. Kalau kita beli baja. Ini contohnya kalau beli baja. Biasanya nanti didapat seperti ini. Bentar. Oh nggak ada ya ini. MTC. Mail Certificate. Atau inilah. View image. Nah ini nih. Nah ini ada nih. Ini adalah contoh dari Mail Certificate. Nah kalau ada Mail Certificate. Nanti contohnya di sini ada nih. Karbonnya berapa. Mangannya berapa. Silikon berapa gitu ya Pak. Dan lain sebagainya ini berapa. Gitu ya. Ini biasanya suka ada. Dan yang bagus. Yang bagus itu kadang-kadang. Contohnya kalau yang ini ya. Saya coba melihatkan lagi. Kok nggak. Mana ya. Ini semoga ini ada. Oke. Ini punyanya siapa nih. Kadang-kadang di situ dia dimunculin juga. Karbon ekivalennya juga. Itu berapa gitu dimunculin. Terutama kalau Mail Certificate. Buatannya Jepang. Nah ini kebulan nggak ada. Ini kebulan nggak ada ya. Kalau buatannya Jepang suka ada. Ya gitu lah. Intinya nanti kalaupun nggak ada. Kalaupun nggak ada. Nanti bisa dihitung ya. Dihitung karbon ekivalenya berapa. Nah ini nanti dimasukin semuanya. Ini adalah untuk pre-hit tadi ya. Ini bersama ini dimasukin. Dapat semuanya. Dihitung. Nah nanti dapat. Dapatlah di sini. Dapatlah di sini berapa. Kelain seperti itu. Nah contohnya aja. Contohnya. Di sini adalah yang menarik adalah. CET itu adalah tadi karbon ekivalen. Di sini ada D kecil ya. D kecil. Di rumus ini. Di rumus ini ada D kecil. D kecil itu adalah tebal dari. Tebal dari materialnya mau kita alasin. Mau kita alas ya. Mau kita alas. Contohnya di sini dia berkisar antara 10 mili sampai 90 mili. Ini kalau standar ISO ya. Contohnya kita mau bikin adalah. Tebalnya adalah. Contohnya aja yang kita bikin ya. Di sini adalah 25 mili. 25 mili. 25 mili. Terus karbon ekivalennya adalah contohnya. Karbon ekivalennya ini 0,2 sampai 0,5 gitu. Sampai nanya ada karbon ekivalennya kita hitung. Contohnya adalah 0,3. 0,3. Oke. Terus HD. HD itu adalah singkatan dari hidrogen difusin. Hidrogen terlalut itu bergantung dengan prosesnya. Saya mau bertanya di sini. Waktu di pelajaran metalurgi sudah sempat dibahas mengenai hidrogen difusi. Saya mau bertanya. Halo. Mungkin pernah Pak. Tapi lupa Pak. Di metalurgi? Eh metalurgi baru sekarang ya dapatnya ya? Baru semester ini Pak. Baru semester ini ya. Oke. Udah sampai hidrogen belum? Mengenai hidrogen-hidrogen. Udah sempat dibahas. Belum ya? Belum mendalam Pak. Belum mendalam ya? Oke lah. Gak apa-apa. Muka masih awal-awal. Oke. Jadi gini ceritanya. Seperti kemarin udah diceritakan. Kalau semuanya pengelasan. Pengelasan itu yang paling sering bermasalah. Kalau begitu udah selesai mengelas. Kita udah selesai mengelas gitu ya. Udah selesai mengelas. Tapi ternyata tiba-tiba ditemukan setelah selesai mengelas. Las-lasannya retak. Ternyata sudah ngelas. Ternyata temukan rasasannya retak. Nah retak ini penyebabnya bermacam-macam. Tetapi kalau zaman dahulu. Itu yang paling sering bermasalah. Kenapa itu terjadi retak. Ternyata setelah diteliti-teliti. Ternyata di dalam logamnya. Logam baja yang dilas. Itu ternyata di dalamnya itu ada hidrogen. Hidrogen yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil ya. Ternyata ngumpul ke sana kemari gitu ya. Ngumpul ke sana kemari. Dan dia berkumpul. Lama-lama dia berkumpul dengan tekanan yang tinggi. Bisa sampai 200 megapaskal gitu. Nah dari situlah ketahuan. Kalau hidrogennya tinggi ternyata bahaya untuk pengelasan. Makanya di sini dipilihlah pengelasan. Kalau bisa hidrogennya direndahin. Nah makanya di kalian kalau semua mengenal elektroda. Ada elektroda jenis elektroda low hidrogen. Itu artinya adalah hidrogennya direndahin. Kenapa direndahin? Biar kalau mengelas hidrogennya yang ada di baja sedikit. Nah di situ biasanya kalau pengelasan hidrogennya ini adalah satuannya mililiter per 100 gram. Satuannya kayak ini. Ini gimana ngitungnya? Nah contohnya itu kalau semua pengelasan SMAW. SMAW itu biasanya sekitaran 30. Ya antara 15 sampai 30 lah. Nah kalau kita pakai 70 18. Eh 70 18 gitu elektroda nya gitu ya. Maka contohnya di sini kita pakai cuma 17 gitu ya. 17 mililiter. Di antara sekitar di antara berapa? Di antara 15 sampai 30 lah nilai hidrogen difusinya gitu ya. Nilai hidrogen difusinya seperti itu. Dihitung aja gitu. Contohnya kalau kita menggunakan las yang bukan SMAW. Bukan SMAW. Contohnya GMAW. GMAW itu kan nggak ada fluxnya kan? Nggak ada fluxnya. Kalau nggak ada fluxnya maka dia otomatis hidrogen difusinya rendah. Nah dia bisa 5 itu. Nah kalau 5 gitu. Kita lihat di sini temperatur preheatnya jadinya rendah. Jadi salah satu pentingnya dari preheat itu adalah untuk menghindari hidrogen gitu. Tapi kalau dari prosesnya hidrogennya rendah ya nanti preheatnya juga rendah. Kelihatan di sini seperti itu. Saya ubah tadi ya. Contohnya kalau SMAW. Agak pula 20 ya. 20 seperti itu. Terus abis itu menghitung dari Q. Q itu adalah namanya di heat input. Heat input kalian hitung lagi. Hitung lagi dari persamaan yang voltase dikalikan ampere. Dibagi dengan travel speed gitu ya. Yang itu ya. Dan sebagainya. Itu dihitung sendiri nanti ketemunya berapa. Satuannya dalam kilojoule per milimeter. Nanti dihitung. Nah dihitung dapatlah ini cara-caranya seperti itu. Ini saya sudah buat kan di Excel. Jadi kalau kalian mau sudah ketemu angka-angkanya. CET-nya berapa. Kalian bisa main-main gitu. CET-nya 0,35 gitu. Tebalnya adalah 35 contohnya. Atau mau 1,5 inci. 1,5 inci berarti sekitar 37 ya. 38 mili gitu. Kalau makin tebal. Maka di sini kelihatan temperatur preheatnya juga akan makin tebal. Hidrogen difusinya gitu. Hidrogen difusinya contohnya dia menggunakan SMAW yang agak jelekan lah. 30 gitu. Maka di sini temperatur preheatnya yang digunakan adalah 233,5 derajat Celcius. Nah seperti itu. Ini adalah kalau menggunakan punyanya standar ISO. Standar ISO dia dihitung. Standar ISO di sini dihitung. Dihitung bagi seperti ini. Tidak pakai tabel ya. Tapi dihitung. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi kalau tidak dipahami juga tidak apa-apa. Paling tidak ini caranya seperti ini gitu. Caranya seperti ini. Paling tidak tahu kalau ISO dihitung gitu. Nah ini Excel ini saya sudah bagikan di learning. Jadi bisa dibaca-baca. Oke bisa di ini ya. Bisa dimengerti ya. Kalau ISO pakai perhitungan ya. Baik Pak. Bisa Pak. Terima kasih ya. Oke lanjut. Lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya adalah. Nah ini yang paling rumit ternyata. Paling rumit. Ternyata di sini ada punyanya AWS. AWS itu. Nah di AWS. Itu untuk menundukkan preheat. Kalau yang tadi AWS adalah. AWS punyanya pre-kualifikasi ya. Tadi sebelumnya di awal. Pakai tabel. Pakai tabel selesai dapat gitu ya. Nah di sini kalau. Kalau kita bikin WPS-nya versinya AWS. AWS D1.1 gitu ya. D1.1. Di sini menggunakan preheat. Maka contohnya materialnya enggak tersedia. Enggak tersedia di. Mana tadi AWS D1. Nah materialnya enggak tersedia di sini. Di tabel 3.3 enggak ada gitu. Materialnya enggak ada di sini gitu ya. Materialnya enggak ada di sini. Contohnya karena bukan bikinannya Amerika gitu. Contohnya bikinan Cina. Atau bikinannya Ukraina gitu ya. Atau bikinannya mana lah gitu. Bikinannya Korea gitu. Atau bikinan Jepang gitu ya. Nah kalau semua enggak ada di sini. Otomatis. Harus dihitung ya. Harus dihitung. Harus dihitung kan. Nah di sini si AWS dia memberikan di sini namanya di Annex. Annex H. AWS. AWS di sini ada Annex H. Ini adalah guideline atau panduan untuk metode alternatif untuk menentukan preheat. Ini di Annex H. Kita bisa melihat di sini. Nah intinya di sini. Intinya di sini ada dua cara. Ada dengan HZ ini dan hidrogen kontrol. Untuk HZ hardness kontrol saya enggak akan bahas karena ini terkait dengan SAW. Jadi kalau kalian nanti ngelasin pakai SAW pakai yang ini. Tapi kalau yang kedua saya lebih ngobrol ke hidrogen kontrol. Nah untuk hidrogen kontrol di sini. Nah ketemu lagi nih. Ini hidrogen kontrol. Oke ini hidrogen kontrol. Nah kalau hidrogen kontrol. Maka di sini kita harus memakai ada karbon ekivalen ya. Ini karbon ekivalen seperti ini. Oke. Gimana caranya? Saya ntar bagaimana cari biar mudah ya. Oke. Nah sorry. Kalau hidrogen kontrol ini. Sorry tadi saya salah. Kalau tadi ada karbon ekivalen. Kalau hidrogen kontrol di sini dia menggunakan ada istilah namanya PCM. PCM. Semacam parameter buat crack gitu ya. Buat crack. PCM. Nah ini ada cara menghitungnya seperti ini. Ini dihitung, didapat dari materialnya ya. Materialnya dihitung, dihitung dulu. Teng, 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 dihitung gitu. Dihitung satu-satu aja persen karbonnya berapa. Terus persen silikonnya dibagi 30. Persentasi manganya dibagi 20. Persentasi tembaganya dibagi 20. Nickelnya dibagi 60. Semuanya dihitung. Semuanya dihitung. PCM-nya berapa gitu ya. Nah setelah PCM-nya berapa. Maka dilihat di sini. Di sini PCM-nya. Ini dilihat di sini. Ini PCM-nya ya. Nah kalau PCM-nya nanti dilihat di sini. Anggaplah dihitung-hitung. Di dihitung-hitung ternyata PCM-nya adalah nilainya 0,3. Anggaplah PCM-nya nilainya 0,3. Kalau PCM-nya 0,3 maka kita lihat dia ada di mana. Bukan di sini ya. Ini adalah kurang dari 0,28. Tapi ada di sini. 0,33. Berarti dia kurang dari 0,33. Karena dia nilainya tadi 0,3 ya. Ada di sini. Nah abis itu di sini ada apa nih? H1, H2, H3. H1 ini kalau semama hidrogennya tadi yang terdifusi bagus banget. Nah ini adalah H1. H2 yang mendingan. Yang luar hidrogen. H3 yang hidrogennya susah dikontrol. Nah anggaplah kita makan hidrogen yang susah dikontrol. Pakai H3. Contohnya SMAW. SMAW itu susah dikontrol hidrogennya. Pakai H3. Terus di sini adalah dia PCM-nya ada di sini. 0,33. Maka di sini dikatakan dia hurufnya F. Hurufnya F. Contohnya 0,3 ini hurufnya F. Nah kalau pakai hurufnya F. Maka kita harus lihat lagi di bagian bawah. Kalau F. Kalau F ini F. Ini ya. Di sini F. Nah kalau di sini F. Maka kita lihat di sini. Apakah dia low atau medium atau high. Kalau tadi H3-nya kan masuk high ya. Masuk high. Di sini. Nah berarti kita pakai yang ini. Antara ini, ini, ini. Nah sekarang kita lihat ketebalannya berapa. Saya dipakai yang ini. Yang ini aja lebih mudah. Ketebalannya berapa dia ketebalannya. Kalau ketebalannya ini. Ini ketebalannya. Ya ini ketebalannya. Ini F tadi ya. F di sini. Ini ada ketebalannya. Anggapnya tadi pakai ketebalan 25. 25 ada di sini ya. 20 sampai 38. Berarti ada di sini. 25. Dan F ada di sini. Kita lihat. F sama 25. Sambungin. Set. 25 sama F. Jadi di sini. Perihit yang digunakan adalah. 160 derajat Celcius. Oke. Kita lihat di sini adalah ini yang terakhir. Saya sekedar memberikan cara saja. Mungkin kalian bisa lihat video ini diulang-ulang lagi. Caranya seperti apa. Insya Allah nanti videonya akan saya upload di learning. Atau saya upload di YouTube juga. Biar nanti kalau di bagian ini. Kalau semua mau membahas. Mau dilihat lagi pelan-pelan. Bisa dilihat ya. Cuma intinya di ini. Bentuk yang ketiga ini. Di AWS yang terakhir. Ini adalah khusus buat jenis material yang unik. Yang AWS sendiri kadang-kadang nggak provide gitu. Nggak. Bukan standarnya Amerika lah gitu ya. Standarnya Amerika. Pakailah yang ini. Oke. Saya bisa memahami. Kalau belajar ini secara online. Ini memang agak susah di. Di resapi ya. Saya biasanya kalau memberikan ini di kelas. Itu biasanya saya fotokopikan. Terus biasanya. Tiga mahasiswa ada satu fotokopian gitu. Habis itu nyetabilo bareng-bareng. Distabilo bareng-bareng. Sehingga nanti ketahuan. Ngitung bareng-bareng. Karbon ekivalenya berapa. Ini berapa. Sehingga prosesnya karena melakukan. Karena melakukan di kelas gitu ya. Bisa dipahami ini. Tapi berhubung kita sekarang belajar online. Ya saya bisa seperti ini ya. Mohon maaf ya. Saya bisa memberikan penjelasannya ya. Kayak tadi. Kayak tadi. Oke. Mau diulang nggak yang barusan? Yang terakhir ini? Atau kita ke sesi diskusi? Gimana? Saya bisa memahami kok yang terakhir ini. Agak sedikit-sedikit. Apa ya? Sedikit. Sedikit susah. Sedikit susah dipahami. Oke. Iya kah? Halo? Masih ada yang di sana? Boleh, Pak. Sedikit lagi. Oke. Oke ya. Saya lihat chatnya dulu ya. Oke. Nggak ada. Oke. Oke. Saya ulang lagi ya. Nganya yang terakhir. Intinya kalau yang terakhir ini. Nanti kalian bisa baca pelan-pelan di Annex A. Tapi di sini intinya kalian harus memahami ada istilah lagi yang namanya adalah PCM. Ini cara menghitungnya PCM. Dihitung, hitung, hitung, hitung. PCM-nya seperti itu. Setelah PCM-nya dihitung. Tentukanlah PCM ini ada di antara di mana levelnya tadi. PCM tadi ya. Ada di mana. Bisa di D, bisa di E, di F gitu. Nah ini panduan yang ini. Panduan yang ini. H1, H2, H3 bisa dibaca di sini ada keterangannya ini. H1 adalah ekstra low hidrogen. H2 low hidrogen. H3 adalah hidrogen yang nggak terkontrol gitu ya. Ini bisa dibaca pelan-pelan. Ini terkait dengan ini keterangannya. Nah setelah ini menentukan ini adalah menentukan hurufnya. Hurufnya di mana. Kalau tadi contohnya adalah telah ditentukan kita contohnya F gitu. Nah nanti biasanya kalau di lapangan bisa jadi nanti huruf yang lain ketemunya. Kalau ketemunya F, maka kita lihat di sini. Nah ini yang matik. Nah ini F, ini adalah F nih ya. F. Setelah itu pilih. Kalau tadi berhubung, kita pilih yang high. Kebetulan dia restrain-nya high. Dalam hal ini mungkin bisa pas lagi ngelas dia di jig, di fixture gitu ya. High gitu ya. Maka di sini pre-heatnya adalah F. Pakai F. Terus di sini pakai high. Kita tinggal pertemukan saja. Nah kebetulan di sini pakai yang 160 derajat Celcius. Berarti sebelum di last, dia dipanasin dulu. Dipanasin dulu sampai suhunya 160 derajat Celcius. Seperti itu. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan buat semuanya? Maaf Pak. Tadi saya lihat tabelnya itu ada dua. Minimum pre-heat. Itu yang satunya apa ya Pak? Minimum pre-heat? Ya yang di atasnya tadi. Oh ya ya. Oke ada dua ya. Oke yang di atas itu kalau kita pakai satuan inci. Satuan inci. Karena ini AWS kan buatannya Amerika. Amerika pakai satuan inci. Yang di bawahnya pakai satuan milimeter gitu. Dia nyediain dua tabel gitu. Kebetulan gitu. Sama-sama gitu. Ya itulah mudahnya kalau semua. Jadi dia nyediain dua tabel. Kalau di luar Amerika contohnya Eropa. Eropa kan biasanya pakai. Kayak kita ya. Pakai milimeter. Pakai meter gitu. Kalau Amerika pakainya inci. Fit. Nah dia nyediain dua-duanya kebetulan. AWS yang tadi nyediain dua-duanya. Oke ada lagi yang bertanya? Atau kalau nggak ada di sini. Kalian boleh bertanya di grup ya. Apa-apa di grup gitu untuk bertanya gitu. Di grup untuk bertanya. Jangan sungkan karena ini. Tapi paling nggak gini. Kalau untuk menghitung pre-hit. Paling tidak. Kalau yang terakhir tadi agak sedikit kurang dipahami. Kalian boleh pilih yang paling mudah dahulu. Paling mudah. Untuk menghitungan pre-hit. Yang paling mudah dari. Tadi menggunakan dari punyanya. AWS ya. Yang tabel ya dia. Tabel. Yang pakai tabel-tabel aja. Yang pakai tabel-tabel. Kalau itu mudah ya. Pakailah yang mudah. Dan biasanya kalau WPS. WPS itu ada dua jenis ya. WPS bikinannya ASME. Kalau nggak WPS bikinannya AWS. Itu yang paling sering beredar. Tapi yang ketiga ada juga sih. WPS bikinnya ISO gitu ya. Bikinnya ISO. Nah sekarang disesuin aja. Kalau AWS nanti pakai standarnya AWS. Kalau sama WPSnya ASME. Pakai ASME. WPSnya ISO. Ya nanti pakai ISO. Tetapi boleh juga sih sebenarnya itu. saling silang gitu ya. Saling silang. Asal. Asal nanti di approve sama Building Engineer-nya. Kalau kalian bekerja di PT gitu. Sama Building Engineer disana di approve. Boleh. Yang penting ada dasarnya. Ada dasar kenapa. Pilih pre-heat sekian. Pilih interface sekian. Itu ada. Ada alasannya. Alasannya kenapa pilih yang tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Semuanya. Atau bingung ya mau bertanya apa ya. Gak apa-apa kok. Gak harus tema hari juga gak apa-apa. Kalau semua ada yang ini. Silahkan. Sepertinya tidak ada. Kalau gak ada ya ada. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup dahulu ya sampai disini. Assalamualaikum. Ar-Rohmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Terima kasih 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 Pak.